Intro Original soundtrack ikatan cinta trending Ariel Noah kesemsem suara Amanda Manopo Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Cover original soundtrack sinetron ikatan cinta menjadi sorotan Hal ini lantaran persona Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron tersebut sangat memukau Tak heran ketika Amanda Manopo diminta oleh Ade Govinda untuk meng-cover lagu yang dinyanyikannya Padi Bertajuk tanpa batas waktu langsung menjadi sorotan publik Bukan cuma warga net yang terpukau dengan suara lawan main Arya Saluka Di ikatan cinta Penyanyi dan pentolaan penua Nasir Ilham alias Ariel bahkan ikut terpesona Dengan suara Amanda Manopo saat menyanyikan Original soundtrack ikatan cinta Bertajuk tanpa batas waktu Seperti apa reaksi Ariel Noah Saat mendengarkan suara merdu Amanda Manopo Lewat channel youtube Gudang Hiburan Sepanjang Amanda Manopo menyanyikan lagu yang jadi trending 6 di youtube hingga 6 Januari 2021 itu Ariel tampak tersenyum Ariel seolah benar-benar mengikuti lagu yang dinyanyikan Amanda dari awal hingga akhir Bahkan di akhir lagu yang dinyanyikan Amanda Manopo itu Ariel memberikan jempolnya Seolah menandakan ia terpesona dengan suara Amanda Manopo Seperti diketahui Cover original soundtrack ikatan cinta yang dinyanyikan Amanda Manopo diunggah di channel youtube Ade Govinda Ade Nur Lianto Cover lagu yang dibawakan Amanda Manopo itu sudah berhasil ditonton sebanyak 7 juta lebih Tidak hanya itu saja Sejak pertama kali dirilis pada 29 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021 Cover lagu tanpa batas waktu ini masih bertenggar di posisi 6 trending youtube Sinetron ikatan cinta yang diperankan oleh Arya Soloka Dan Amanda Manopo memang belakangan memius para kaum hawa Setiap adegan yang diperankan Amanda sebagai Andin Dan Arya Soloka sebagai Adebaran selalu bikin baper Saat ini Sinetron ikatan cinta sudah memasuki episode ke 110 dan 111 Sikap Adebaran yang makin protektif pada Andin Selalu bikin penasaran dan bikin penonton Gergetan Tak heran Jika tiap episodenya selalu dinanti para pecinta ikatan cinta Manis banget Amanda Manopo lengket sama Bili Syahputra Lepas rindu setelah lama tak bertemu Sebelum lanjut ke video Jangan lupa like to subscribe Dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Bili menunturkan Amanda cukup sibuk belakangan ini Shooting selalu berlangsung hingga pukul 1-2 malam Maka ia ingin memberikan perhatian lebih Untuk Amanda agar tidak jatuh sakit Pasangan alibaran di sinetron ikatan cinta Kembali melanjutkan shooting hingga jam 1 malam Bili pun menunggu hingga selesai Kecapean setelah shooting Amanda terus menguap Bili pun sikap memberikan botol minuman Berwarna ungu kepada kekasih Namun Bili berusaha menjahili Amanda Sedotan minum yang disedotkan dirinya Lalu ditarik ulur Sehingga Amanda susah untuk minum Sebelum berangkat ke lokasi shooting Amanda Bili telah menyiapkan nasi goreng yang dimasak sendiri Nasi goreng tersebut telah disajikan ke dalam kotak makan Setelah shooting berakhir Bili langsung memberikan nasi goreng itu Kamu Tutup mata dulu Kata Bili Kamu Beli di depan Tanya Amanda Enggak Aku bikin sendiri Rasanya Sumpah Enak banget Kata Bili Amanda pun tampak lahap Menyantap nasi goreng buatan Bili Ia selalu menyukai masakan pacarnya itu Tapi kok gak ada ornament sosisnya Bakunya juga sedikit Kata Amanda Kejutan Selain bawa nasi goreng Adik kandung almarhum Olga Syahputar juga memberikan kekasihnya itu Tas branded Aku tahu ini kesukaan kamu Bisa dipakai Buat kamu shooting Kata Bili Amanda pun merasa senang dan terharu Atas perhatian kekasihnya itu Bili pun pamit setelah bertemu Amanda di lokasi shooting Meski terlihat lengket Bukan berarti hubungan keduanya berjalan mulus-mulus saja Amanda sempat berhenti mengikuti Bili di media sosial Instagram Tentu saja Itu tidak lama Lantaran keduanya kembali Berbaikan Baru-baru ini saking tenarnya Amanda menjadi anin di sinetron ikatan cinta Ia juga dia dites mewah Untuk merayakan ulang tahunnya Tas itu berasal dari penggemar di Surabaya Merek tas tersebut adalah Gucci berwarna ungu Ternyata Tas tersebut seharga kurang lebih 16 juta rupiah Bahagia Amanda pun membagikan potret kedu dari penggemar di Insta Story-nya Amanda Manopo memang sedang sibuk beberapa bulan Sinetron ikatan cinta melambungkan namanya menjadi hits di masyarakat Tak hanya sibuk syuting Sesekali Amanda juga bernyanyi Beberapa waktu lalu Ia sempat menyanyikan kembali lagu tanpa batas waktu Milik Ade Govinda Ternyata Cover lagu itu sudah mendapatkan 7,5 juta kali penayangan Sejak diunggah pada 29 Desember 2020 lalu Di kanal Youtube Ade Nurulianto Video tersebut masih terus diakses oleh pengguna situs berbagai video di Youtube Ade Govinda merasa bangga lagu ciptaannya tersebut di cover oleh Amanda Manopo Bahkan cover Amanda Manopo itu trending Youtube Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya Rasanya bangga sekali lagu ini di cover jamik oleh Amanda Pemeran Andin di Sinetron fenomenal Kata Ade Ade Govinda mengatakan bahwa kekasih bilisya putra tersebut memiliki suara yang indah Sinetron yang ratingnya memecahkan rekor tertinggi sinetron selama di Indonesia Dan suaranya memang indah Gimana enggak adebanan jatuh cinta Tulis ade di keterangan videonya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!